Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Lemaiwa Channel. Jadi, teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi, pada video kali ini, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar tunjangan guru, yang mana di sini final ya, insentif guru honorer hanya dibayar 2 kali di dana BOS 2023. Tidak seperti tahun 2022, Bapak Ibu, ya, bahwasannya gaji guru honorer yang memenuhi syarat mendapatkan insentif dari dana BOS, itu biasanya dibayar 3 kali, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tetapi, untuk dana BOS tahun 2023, guru honorer itu hanya dibayar 2 kali. Karena kenapa? Alasannya karena dana BOS itu berdasarkan aturan baru, itu hanya akan dibayarkan 2, eee, dana BOS itu akan cair, hanya cair 2 tahap, ya. Hanya cair 2 kali, yaitu tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2023. Berarti dibayar per semester, per 6 bulan. Berarti dalam 1 tahun otomatis hanya 2 kali cair. Berarti kalau 2 kali cair, berarti guru honorer hanya dibayar 2 kali, Bapak Ibu, ya. Berbeda dengan di tahun 2022. Tapi kalau kita lihat, meskipun dibayar 2 kali, tetapi besarannya itu, kalau menurut aturan, itu harusnya tetap sama apabila dibayar 3 kali. Karena kalau dana BOS itu cair 2 kali, hanya 2 tahap, berarti otomatis besarnya itu lebih besar ketimbang cair 3 kali. Kan logikanya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Jadi kita langsung saja, Bapak Ibu, ya, tuduh poin saja ke informasinya terkait dengan hal ini. Nah, kalau kita lihat di juknis resmi Bapak Ibu, ya, di Parmendik Butristek nomor 63 tahun 2022, Juknis Bos P1, ya, di sini di pasal 40, di sini dikatakan, pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf I, itu digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana bos reguler yang diterima oleh satuan pendidikan Bapak Ibu, ya. Nah, jadi untuk pasal 40 ini sebenarnya memang sudah ada aturan terkait dengan pembayaran insentif guru honorer, ya. Jadi di sini, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2, itu diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan Bapak Ibu, ya. Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya itu adalah yang pertama, berstatus bukan aparatur sipil negara, ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu berstatus bukan ASN. Kemudian yang kedua, tercatat pada Dapodik. Dan yang ketiga itu memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat itu adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, ini adalah syarat apabila rekan-rekan guru honorer itu memenuhi syarat keempat syarat ini, maka Bapak Ibu itu berhak mendapatkan insentif atau pembayaran honor, Bapak Ibu, ya, di dana BOS berdasarkan Permendik Butristek nomor 63 tahun 2022, Juknis BSP 1, ya. Nah, terkait dengan dana BOS itu hanya dibayarkan 2 kali, di sini sudah ada, ya, aturannya, Bapak Ibu. Di sini, yang pertama, di sini kita bisa lihat, ya. Nah, di sini untuk tahun 2022 kemarin, Bapak Ibu, bisa diperhatikan di sini, tahun 2022 kemarin, tahap penyaluran dana BOS itu adalah 3 kali, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Yang mana di sini sudah ada pagu anggaran dari Cap Mendik Butristek, Bapak Ibu, ya, nomor 28 P2022. Kemudian realisasi penyaluran, selisih, dan realisasi. Nah, tetapi kemudian di sini berubah aturannya, Bapak Ibu, ya, di tahun 2023. Kalau di tahun 2023 ini, pembayaran dana BOS itu cair cuma 2 kali, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Ini berdasarkan pagu anggaran perpres APBN. Tetapi, meskipun cuma cair 2 kali, otomatis gaji honorer itu, atau pembayaran honorer itu cuma 2 kali juga, Bapak Ibu, ya. Tetapi, tidak usah takut. Meskipun hanya cair 2 kali, tetapi, otomatis besarannya itu nantinya akan disesuaikan dengan, disesuaikan dengan kalau misalkan cair 3 kali, ya. Seperti itu, ya. Meskipun hanya cair 2 kali dana BOS, tetapi besarannya pasti terkaper yang 1 tahap, ya. Tahap ketiga itu nantinya akan dibagi 2, masuk sebagian di tahap 1, dan masuk sebagian di tahap 2. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah dari besaran honorer yang akan didapatkan oleh guru honorer, pasti itu akan ada kenaikan disesuaikan dengan di tahun 2022. Tetapi, yang jadi perbedaan, kalau di tahun 2022 itu honorer dibayar 3 kali, nanti di tahun 2023 itu honorer hanya dibayar 2 kali, disesuaikan dengan tahap penyaluran dari dana BOS itu sendiri. Nah, seperti itu logikanya, Bapak Ibu, ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati, ya. Oke. Nah, jadi disini memang Bapak Ibu, ya, untuk dana BOS itu ada beberapa, ya. Ada BOS reguler, BOS kinerja, ya. BOS kinerja itu berarti kinerja sekolah penggerak, kinerja sekolah prestasi, dan kinerja sekolah berkemajuan terbaik, ya. Seperti itu. Jadi, saya rasa tidak ada masalah, Bapak Ibu, ya. Meskipun nantinya Bapak Ibu itu akan dibayar 2 kali, tetapi saya yakin, ya, bos sarannya itu tetap sama, sih, sebenarnya. Ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita pindah di P3K Guru 2022. Bapak Ibu, ya, untuk P3K Guru 2022 sekarang sudah masuk tanggal 8 bulan 1. Jadi, untuk pengumuman dan pemilihan formasi pelamar umum, nanti itu akan dimulai tanggal 13, ya. Untuk pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi, itu nantinya di bulan Januari itu akan dimulai di tanggal 13, ya, sampai dengan 15 Januari, Bapak Ibu, ya. Akan dimulai tanggal 13 sampai dengan 15 Januari. Nah, seperti itu, ya. Kemudian untuk pengolahan hasil seleksi, ya, untuk pelamar umum, itu dimulai 21 Januari sampai dengan 1 Februari 2023. Kemudian pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum, tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023. Kemudian nanti ada masa sangga, 4 sampai dengan 6 Februari. Jawab sangga, 7 sampai dengan 13 Februari. Pengumuman kelulusan pasca sangga atau pengumuman kelulusan final, ya, untuk P1, ya, P2, P3, dan pelamar umum, itu dimulai tanggal 20, Bapak Ibu, ya, sampai dengan 21 Februari. Tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Kemudian nantinya akan ada pengisian DRH NIP3K, itu dimulai tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023, Bapak Ibu. Kemudian untuk usul penetapan NIP3K, itu dimulai tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi logikanya seperti itu, ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati, ya. Kemudian di sini kalau kita lihat, dia diberita-berita di JPNN P3K, memang seperti ini, ya, di sini ada informasi, ya, bahwa katanya, ya, ini kan hari Minggu, ya, besok katanya hari Senin, ada ratusan guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 turun ke jalan. Katanya harus diangkat tahun ini, berarti tahun 2023, ya. Nah, ini datang dari Lampung, Bapak Ibu, ya. Guru lulus PG P1, ya, tahun 2001, dan 2 di Kabupaten Lampung Selatan akan kembali turun ke jalan, ya. Rencananya demo tersebut digelar Senin 9 Januari 2023. Jadi tuntutannya sebenarnya adalah P1 tanpa formasi atau guru lulus PG tanpa formasi P3K, itu menuntut, ya, harus istilahnya diangkat tahun ini, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Wr. Wb.